Kalau mata tak sanggup melihat kebaikan, berarti mata ini pernah melihat yang salah. Kalau telinga tak cepat mendengar respon kebaikan, adhan, tausia, panggilan kemuliaan, berarti telinga ini sering mendengar sesuatu yang tidak bagus. Kalau lisan sering berkata yang tidak baik, berarti pulsa kebaikannya berkurang di lisan. Maka cari lawannya. Mulai biasakan melihat yang baik, mulai mendengar yang saleh, mulai bertutur yang mulia. Maka ini akan mengembalikan kembali hal-hal yang ingin kita tingkatkan dari nilai keimanan itu. Boleh jadi, kadang-kadang bentuknya bukan masyiat. Bentuknya terlalu fokus pada urusan dunia. Terlalu mengejar materi, sehingga lupa dengan akhirat. Kan pasangan akhirat itu dunia. Ini ula pertama, akhirat nanti yang kita raih. Jadi kalau terlalu fokus pada dunianya, maka secara bersamaan, ya persamaan terbaliknya, bahkan akhiratnya pasti menurun. Jadi kalau kanannya itu kita naik, akhiratnya dunia pasti porsinya akan mengecil. Karena porsi mengecil itu maksudnya dunia dikerjakan, tapi tetap terbawa ke akhirat. Tapi kalau dunianya yang dikejar, maka ini pasti menurun dan tidak akan ikut ke dunia. Karena skemanya berbeda. Seperti bayangan, kata Ibn Al-Qaim al-Jawziah, rahimahullah, seperti bayangan. Di bayangan itu, kalau dikejar, selalu tidak akan pernah didapati. Ditangkap, tidak akan dapat. Ya, itulah dunia. Jadi selalu tidak akan puas, kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi. Walaupun harta sudah banyak, pengen kejar lagi. Terkadang godaannya menempuh dengan cara yang salah. Maka caranya berbalik. Kejar akhirat, maka dunia akan mengikuti.